Pemirsa pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis 10 November 2022. Ketua Veteran Kota Jambi turut menyampaikan pesan kepada para generasi muda saat ini. Simak liputannya berikut ini. Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi di Balai Kota Jambi pada Kamis 10 November 2022 turut dihadiri oleh sejumlah veteran Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut Ketua Veteran Kota Jambi Holil Anwar menyampaikan pesan-pesan kepada para generasi muda saat ini untuk dapat menempuh pendidikan agar bisa menjadi jaminan di masa depan. Ketua Veteran Kota Jambi ini juga mengatakan bahwa dengan pendidikan yang baik maka masa depan bangsa juga akan lebih baik lagi. berpendidikan karena ilmu adalah pembuka cakrawala dengan adanya anak muda berpendidikan yakinlah masa depan akan terkeluh. Yakinlah masa depan di tangan kita.